Terima kasih Anda masih bersama Sergap Pembersa akibat jalan licin sebuah mobil pick-up terperosok ke jurang di Lumajang, Jawa Timur. Diduga pengemudi tak mampu mengendalikan mobil saat menanjak di jalan licin akibat tanah longsor saat mobil terperosok terekam video amatir warga. Dari video amatir ini sebuah mobil pick-up melaju di jalan tanjakan desa Argosari Senduro, Lumajang tiba-tiba menabrak sebuah pohon. Mobil kemudian terperosok jurang dengan kedalaman lebih dari 50 meter. Dua penumpang terpental sementara pengemudinya melompat saat mobil terguling. Menurut warga diduga pengemudi mobil memaksa melaju sementara longsoran tanah baru dibersihkan warga. Dari bawah itu menuju ke atasnya itu ada teman yang dibandolnya dua, sehingga setelah ke atas barulah karena licin banget, amrol ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini penumpang dan pengemudi mengalami luka ringan. Sebaiknya selalu waspada saat mengemudi di jalan licin termasuk akibat longsoran di musim hujan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, Ainews melaporkan. Pemirsa dua bocah kakak beradik di Tebo Jambi diculik pasangan suami istri setelah diserahkan orang tuanya untuk mengikuti ritual pesugihan. Pelaku sebelumnya menjanjikan kekayaan pada orang tua korban. Korban pun disembunyikan di dalam hutan dan menjadi korban kekerasan seksual. Indraje dan Nuryanti ditangkap polisi setelah dua minggu lebih berpindah-pindah tempat di dalam hutan Tebo Jambi. Indraje dan istrinya dikejar warga serta polisi karena membawa kabur dua anak perempuan berusia 13 dan 14 tahun. Kedua korban ditemukan dalam kondisi trauma, sementara handphone yang dimiliki selama pelarian disimpan oleh Indraje. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Indraje dan istrinya mengakui telah mencabuli dua korban. Polisi memburu pelaku setelah mendapat laporan orang tua korban yang sebelumnya dijanjikan, akan diberikan kekayaan oleh Indraje. Namun Indraje memberi syarat orang tua korban untuk menyerahkan anak-anaknya mengikuti ritual. Ritualnya syaratnya hanya kain sarung dan minyak, kemudian setelah tidak berhasil, kemudian dibutuh perayu lagi, tujuan utamanya memang ini. Karena memang tersebut adalah jelas dikumuslihat untuk mendapatkan korban untuk diwawah lari. Ritual itu sendiri salah satunya bersetububah juga bang? Iya, robo-sukma itu merupakan salah satu ritualnya. Kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara sementara korban dalam pemulihan dan pendampingan psikolog. Dari Tebo Jambi Budi Utomo, AINews, melaporkan. Pemirsa pencurian kambing meresahkan warga kota Tangerang, Banten. Dengan cepat pelaku memotong dan menguliti hewan ternak tersebut dan hanya meninggalkan jeruan di lokasi. Rojali warga Cilduk Tangerang, Banten menunjukkan kandang kambing yang kosong usai digasak pencuri. Peristiwa hilangnya hewan ternak tersebut baru diketahui pada pagi hari saat akan memberi makan. Korban yang panik hanya menemukan jeruan kambing di lokasi. Aksi pencurian ini terjadi sangat cepat, dilakukan orang terlatih dan diduga dilakukan lebih dari dua pelaku. Kejadian yang membuat korban rugi hingga puluhan juta rupiah ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Tangerang, Banten, Syukron melaporkan.